Intro Halo semuanya guys, selamat datang di Flash eSports ya Dengan gue Joshua disini dan seperti biasa gitu ya Dan mungkin ini tidak di hari Jumat Karena hari Jumat akan daimlek Jadi makanya digeser dikit ke hari Kamis Tapi gapapa sama aja karena tetap bertemu lagi dengan gue di Flash eSports Sebenernya gue seperti biasa juga kan membawakan beberapa berita menarik ESports yang hadir di deket-deket sini gitu Salah satunya langsung aja ke berita yang pertama itu Ada Morp Team Valorant yang memutuskan untuk timnya ini Tidak lagi bersama di bawah organisasinya Morp Dan memang tim ini sendiri kalau lo tau Sebelumnya ini adalah tim Sorgi Kalau gak salah namanya X-O-R-G-I-E-E Jadi memang diakuisisi oleh Morp Team Pas dia lagi SEA Ignition Series Jadi wakil dari Indonesia untuk SEA Ignition Series waktu itu Dan memang sekarang saat ini mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak gitu ya Bersama Morp Team Jadi tentunya Fidel WoW, Cut, Nay, XO semuanya berenam itu tidak lagi berseragam Morp Team Dan memang manajernya sendiri berbicara bahwa memang pemain-pemain ini akan stay tetap berenam Seperti sebagaimana mereka sekarang Dan tentunya ada sedikit serpian-serpian rumor gitu ya Bahwa memang sebenarnya tim ini sendiri akan berlabuh ke BTR Dan member WoW ini sedang kencang-kencangnya di komunitas Valorant Bisa dibilang bahwa roster ini katanya bakalan bergabung ke BTR gitu So, gimana kelanjutannya nanti kita lihat aja bagaimana BTR-nya timnya Valorant ini timnya Morp yang bakalan berseragam BTR gitu kali ya Dan tentunya juga untuk Valorant sendiri, Valorant Challengers Indonesia Stage 1 Week 1 sudah selesai Dan kongkats untuk Bumi Sports yang berhasil keluar sebagai juara Lagi-lagi rematch antara Bumi Sports dan Alter Ego Tapi kali ini yang menang Bumi Sports ya Asterisk Sage The Power of Shotgun and Odinnya si Adrian King gitu Dan memang ngeri banget akhirnya untuk keempat tim ini ya Selamat untuk empat tim yang berhasil lolos dan harus melanjutkan ke Week 2 EOE Untuk siap-siap yang menang bakalan jadi wakil ya Indonesia untuk ke Southeast Asia Yaitu ke stage-nya Master Oke, jadi mungkin untuk Valorant cukup rame-rame disana Tapi kita pindah dulu nih ke League of Legends Ya, memang sekarang kan LEC ya, lagi Spring Split gitu Yoi, lagi Spring Split kalau lu ngikutin LEC Dan memang tentunya kalau kita ngomongin soal turnamen Dan banyak banget orang yang excited sama tim-tim besar lah Terutama untuk League of Legends Europe Championship Series gitu Dan memang Championship ini Europe sendiri ya Lu tahu G2, Panatic gitu Dan memang dua tim yang bisa dibilang rival Untuk saat ini bisa dibilang rival Dan memang bertemu akhirnya Dan tentunya gue juga tidak apa ya Tidak menyalakan bahwa, bukan tidak menyalakan Tidak apa ya, bahasa yang tepat ya Pokoknya gue tuh sangat mendukung lah Sama yang namanya bukan betting tapi taruhan tipis-tipis Salah satunya yang dilakukan fans ini ya Dia taruhan bahwa jika fanatic bisa menang melawan G2 Dia bakalan makan sendalnya dia sendiri Dan apa yang terjadi, fanatic menang melawan G2 Dan memang mungkin dia pede G2 bakalan menang karena di atas kertas G2 jual lebih baik Apalagi untuk saat ini reckless yang mungkin pindah dari fanatic juga ke G2 Membuktikan kapasitas dirinya gitu Setelah lama di fanatic dan pindah ke G2 untuk saat ini Dan akhirnya sebagai pria sejati yang memegang omongannya Dan juga karena ini postingannya di ini ya Di apa sih, dinaikin lagi sama pihak Elisi Tentunya dia bikin videonya Dan lo kalau mau liat videonya nih Ini video ya, dia lagi makan Makan sendal coy Ini beneran semua Dan kalau lo liat di komennya itu ada komennya dari pihak G2 esports juga So ini salah satu hal yang cukup menarik dan seru untuk diikutin juga Bahwa taruhan-taruhannya, taruhan-taruhan yang konyol-konyol aja gitu lah Gak usah main-main duit Seperti makan sendal Mungkin kalau di Indo ya, nanti kalau ada lo bisa makan ban gitu Dan nantinya ini kocak gitu Gue bacanya sambil beritahu Tapi dia makannya cukup gentle dan agak menikmati Mungkin kalau pakai saus enak kali ya Dan lanjut ke berita terakhir itu Ada dari Mobile Legends yang Sin ya Sin sebenarnya kalau lo tau pemain Eliki ini Dia dari MPL ID Season 6 Sebenarnya dia mau memutuskan untuk rehat sejenak lah bisa dibilang Dan sekarang akhirnya setelah banyak rumor dia rehat apa enggak Rehat apa enggak, rehat di M2 apa enggak, dia bakalan M2 atau enggak Dan akhirnya karena dia ikut M2 juga Akhirnya di MPL ID Season 7 Dia memutuskan untuk rehat dan enggak ambil Season 7 ini dulu untuk bertanding sama sekali Dan tentunya juga agak menarik ya Jika kita mengikuti RRQ Mobile Legends Karena untuk saat ini Acil udah masuk Dan juga kalau lo tau Taka yang sebelumnya sedikit dirumorkan Untuk bakalan masuk ke RRQ Terus rumornya udah hilang Eh sekarang masuk beneran ke RRQ Dan akhirnya dia juga datang ke RRQ gitu untuk saat ini Dan memang untuk Sin sendiri bakalan rehat So kita bakalan ngelihat line up Yang line up pemain yang cukup unik mungkin nanti Dan Taka bakalan ditaruh di tank mungkin Dan tapi dia juga pemain yang cukup fleksibel So we'll see at MPL ID Season 7 Dan mungkin itu aja yang bakalan gue sampaikan di hari Kamis ini ya Dan sebelumnya karena gue Jumat enggak bakalan hadir gitu Dan selamat Imlek ya untuk kalian-kalian semua yang para Chinese-Chinese Yang apa ya merayakan Imlek gitu Dan oke itu aja mungkin jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Kunjungi kita di social media Di at TheLazyMonday dan gue Dan gue di atjuswad.co Dan subscribe juga nih Jangan lupa subscribe ke at TheLazyEsports Karena gue bikin konten esports Kalau lo suka jauh lebih banyak disana Jadi bisa langsung subscribe ke TheLazyEsports Link ada di deskripsi atau nanti gue taruh kartunya disini Dan ya itu aja ya Jangan lupa kunjungi kita juga di www.theleazy.media Oke see you soon guys Keep lazy and stay cooperative Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax